Senji Nakajima seolah memiliki kehidupan yang ideal, menikah dan mempunyai dua anak serta sering melakukan perjalanan luar kota sebagai bagian dari pekerjaannya, awalnya sekadar iseng. Ia membeli saori, sebuah boneka seks yang terbuat dari silikon. Jepang dikenal memiliki industri alat bantu seks, termasuk di antaranya boneka seks silikon seukuran manusia normal. Boneka seks saori ia bawa saat bepergian ke luar kota, sejak itu Senji Nakajima merasa menemukan cinta sejatinya. Ia mengaku menjalani hubungan yang sempurna dengan boneka tersebut. Kegiatan sehari-hari yang biasa dijalani dengan istrinya dengan segera tergantikan oleh boneka saori, tidur, mandi. Bahkan Senji Nakajima mengajak saori pergi berbelanja dan memakaikan pakaian mewah. Tinggal di sebuah apartemen kota Tokyo, Jepang, Senji Nakajima mengaku menikmati hubungan fisik dengan saori, tak hanya itu. Dia mengaku senang karena teman hidupnya yang baru meski terbuat dari silikon, Senji seringkali menghabiskan waktu berbicara berdua dengan boneka seks saori. Mengenalkannya dengan pada tetangga sebagai anggota keluarga, hingga mengganti wik rambut saori dengan model rambut terkini sebagai benda berwujud boneka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.